Saudari dan saudari yang terkasih, pada suatu kesempatan ada pertemuan rohani, Eukumene, artinya pendeta hadir dan seorang pastor juga hadir, masing-masing berdoa bersama dengan Jumatnya. Ternyata pendeta umatnya berdoa luar biasa, panjang, sepertinya enggak kehabisan nafas. Kemudian pastor berdoa singkat, pendek. Maka jangan heran sesudah upacara selesai, ada saja orang yang mengatakan bahwa doa dari pendeta lebih afdol, lebih bagus, panjang, basokalah, terlalu singkat. Ada saja orang-orang yang menilai mutu doa dari panjang atau pendek. Ada saja orang yang bisa berdoa sampai Tuhan sendiri bosan. Terlalu berdoa, 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 berdoa. Padahal sebenarnya dia sendiri kalau dia berdoa, pendek saja. Doa Bapak kami singkat, enggak panjang. Tuhan lebih suka melihat hati manusia daripada mulut manusia. Mulut manusia bisa ngomong terus, tapi hati manusia tulus dan ikhlas menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kalau kita lihat pada hari ini doa Bapak kami, yang tentu kita hafal, kita seringkali ucapkan. Walaupun ada kesannya bahwa doa Bapak kami kalah dari doa Sala Maria. Ada kesannya bahwa manusia kadang-kadang orang katolik lebih suka, lebih afdol berdoa pada Bunda Maria daripada doa Bapak kami. Padahal doa Bapak kami itu doa yang paling utama dan paling penting di dalam kerja kita ini. Doa Bapak kami adalah ungkap dan komunikasi relasi cinta kita dengan papi kita, abak, sapaan yang akrab. Dan doa Bapak kami tolong diperhatikan, mulai sebenarnya dengan tiga permohonan supaya kehendak Allah terjadi. Supaya dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita sebenarnya minta supaya Allah itu menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah kita. Bukan kita yang menegakkannya, tapi Allah itu diminta untuk mempercepat datangnya kerajaan. Dimuliakanlah namamu, pelaku adalah Allah sendiri. Bukan saya yang harus memuliakan nama Bapak, tapi Allah itu muliakanlah namamu. Tiga permohonan dimana Allah itu menyatakan kuasa kepada kita. Baru sesudahnya kita berbicara tentang relasi manusia yang satu lagi yang lain, relasi manusia dengan Allah. Beri kepada kami rezeki. Tolong diperhatikan, beri kepada kami rezeki. Bukan, beri kepada saya rezeki. Bukan. Karena kita berdoa, senatiasa kita berdoa komunikal. Bersama. Kita berdoa bersama dan untuk semua orang. Dan jangan lupa, minta kepada kami, minta rezeki. Cukup untuk hari ini. Jangan serakah. Jangan minta yang banyak-banyak-banyak. Itu sebenarnya harus dibagi-bagikan pada orang-orang lain. Beri kepada kami rezeki. Cukup untuk hari ini. Kalau kita manusia lemah itu, kita gampang jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Kita minta supaya Tuhan membantu kita. Bebaskanlah kami dari segala kekurangan ancaman dosa dan kesalahan. Bantulah kami. Karena kami tidak mampu, maka bebaskanlah kami dari segala gerodaan, dari segala adik sekitarnya. Jangan sampai kami jatuh dalam gerodaan dan gambar dari setan. Amin. Selesai. Itu saja. Saya tahu di dalam gereja Purwa, doa Bapak kami diwajibkan, diucapkan sehari tiga kali. Minimal. Bukan lebih sering, tapi tiga kali. Pagi, siang, malam. Memuji nama Tuhan. Mengakui kebesaran relasi kita dengan Allah Pak Bikin di surga. Dan tolong ingat ya, doa kita bukan soalnya kuantitas. Bukan soalnya panjang sekali. Tapi doa kita sebenarnya ketulusan hati. Kualitas doa kita. Hati kita terarah kepada Allah. Yang mencinta kita. Yang mau mengabulkan segala permohonan-permohonan kita. Mari kita seringkali bersama-sama. Mendaraskan doa Bapak kami. Doa yang paling singkat yang Tuhan berikan. Tapi di dalamnya mengandung seluruh isi Injil. Ucapan dari Yesus sendiri. Yesus berdoa. Datanglah kerajaanmu. Jalanlah kehendakmu. Ketika dia ada penderitaan di Taman dekat Semeni. Dia berdoa. Bukan maunya saya. Tapi kehendakmu lah yang terjadi. Bunda Maria. Mengulangi. Bukan maunya saya. Tapi jadi pada saya yang Tuhan kehendaki. Pasrah kepada Allah. Ungkapan saya percaya pada Allah itu. Maha baik. Mencinta saya. Memberi kepada saya yang saya butuhkan. Semoga kita seringkali. Mendaraskan doa Bapak kami. Semoga demikian.